Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pemirsa Belajar Indonesia Channel Kita masih dalam pembahasan Mereview template Untuk makanan dari Belajar Indonesia Channel Tampilannya disini Teman-teman ada Dua tampilan ya Seperti yang teman-teman lihat Ini tampilan yang pertama Untuk brosur ya kiri kanan Dan kita juga sudah membuat Untuk bandernya Ini juga sama atas bawah Untuk desain yang sama dengan ukuran yang berbeda Yaitu landscape nanti Kita akan bagikan untuk file CD dan PSD Kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman disini Saya sudah siapkan Untuk file yang akan kita bagikan Pertama jangan lupa Teman-teman disini Siapkan modelnya dulu Untuk gambar PNG Selanjutnya Ada tiga ya disini Ada tiga menu Sebenarnya space nya ada empat ya Tapi Berhubungan kita menggunakan gambar yang sama Hanya untuk contoh saja Kita gunakan tiga saja Selanjutnya Untuk aplikasi tentu Kita menggunakan Corel Draw dan juga Photoshop ya Disini ada Banner Teman-teman Banner Ada CDR Kita buka dulu Selanjutnya Ada PSD juga Sama kita open dulu Dan di brosur juga sama ya Ini file formatnya Ada Corel Draw Dan juga Maaf Di brosur juga disini ada PSD Ya nanti teman-teman File-file ini Kita Sudah dicoba Di share ya Dalam bentuk link Google Drive Seperti ini Untuk banner ada dua Dan juga untuk brosur ada dua Nanti linknya ada di Kita bagikan linknya ada di deskripsi Selanjutnya Teman-teman Kita sudah Membuka Inilah Templatenya Akan kita bagikan Sebagaimana dilihat dalam thumbnail Hanya disini yang belum ada Yaitu Modelnya Ini adalah brosur Yang pertama Ini yang kedua Ini yang ketiga Dalam bentuk banner Dan ini yang keempat Dalam bentuk banner juga Sedikit informasi Bahwa yang kita gunakan Adalah A4 Dengan ukuran A4 Ada sedikit margin Seolah margin Selanjutnya Di bawah Disini Bisa dilihat Teman-teman Dalam bentuk layer Setiap objek Yang ada di dalam Template ini Ada dalam layer ini Ada yang masih Bentuk font Seperti ini Kita klik aja Fontnya Klik aja dua kali Nah di bawah Ini ada ya Ini font-font sederhana Selanjutnya Juga ada font Dari website Seperti itu Dan teman-teman Nanti silahkan Tinggal dicoba saja Masih ada Grup-grup yang lain ya Seperti Font menu Disini juga Masih ada dalam Desain utamanya Seperti itu Hanya teman-teman Barangkali nanti Kalau teman-teman Fontnya tidak ada Saya yang ini Menggunakan Galada Reguler ya Terus Untuk Cepat dan nikmat Galada Galada Reguler Di bagian yang lain Ada bagian di atas Disini Kita menggunakan Bah serif ya Kita cari saja Di dalam Foldernya Seperti yang Teman-teman Lihat disini Terdapat Sub-folder Yang bisa Diolah oleh Teman-teman Sendiri Kalau teman-teman Agak bingung Bisa di Ungroup saja Pada bagian Ungroup layer Seperti itu Dan tinggal Diklik saja Kita cari Dimana bagian Yang aktifnya Disini berarti ya Ini untuk tulisan Delisiusnya Kita menggunakan Bah serif Ball Selanjutnya Di bagian Belakangnya juga Itu ada Outline Teman-teman Nanti kalau Mau menggunakan Outline Kita Coba contohkan Yang ini Menggunakan Outline Tinggal di Ini kan Tidak ada Outline Yang delisius Seperti itu Ini delisius Warna Orange Yang di atasnya Delisius Warna Merah Cara buat Outline Klik kanan Ada di Blending option Setelah itu Kita bisa Masuk Stroke Stroke Disini Kita bisa Masuk Stroke Pilih Warna putih Oke Dan tinggal Diatur Saja Untuk Saiz Jangan Lupa Disini Jangan Inside Tapi Outside Nah Seperti itu Jadi teman-teman Bisa Membuat Outline Seperti yang Tadi Buah Yang Saya Bagikan Seperti itu Untuk Tulisan On the road Disini Adalah Tulisannya Untuk On the road Disini Adalah Smoke Sama Ini Pondnya Dari Yang ini Untuk Smoke Pondnya Dari Google Pond Sedangkan Untuk Delisius Baserip Itu Dari Windows 10 Biasanya Kalau teman-teman Sudah Menggunakan Windows 10 Pondnya Sudah Tersedia Seperti itu Oke Kita Coba Disini Kita Geser Dulu Kita Enter Yang ini Ini Fontnya Smug Teman-teman Kita Coba Di Ungroup Lagi Ungroup Layer Seperti itu Ini Tinggal Di Scroll Kebawah Dimana Objek Yang Aktif Ini On the road Ada Tulisannya Smug SM OOCH Regular Dari Google Font Seperti itu Oke Kita Kembalikan Ke Awal Dulu Seperti Tidak Ada Yang Berubah Ini Untuk Bagian Model Ada Empat Saya Sudah Siapkan Teman-teman Disini Seperti Itu Oh Maaf Disini Kita Drag Salah Satunya Dulu Satu-satu Juga Boleh Simpan Di Bagian Tinggal Kita Geser Aja Disini Seperti Itu Menggunakan Tekan Alt Lalu Kita Turunkan Kebawah Sampai Si Tulisan 40k Itu Kelihatan Berarti Kira-kira Disini Terlalu Besar Mungkin Ya Nah Ini Si Gambarnya Kita Ungroup Layer Dulu Ungroup Layer Ini Ya Jadi Tinggal Dimasukkan Saja Tarik Bawahnya Simpan Disesuaikan Dengan Objeknya Oke Itu Untuk Membuat Atau Memasukkan Gambar Sama Untuk Bagian Ketiga Keempat Jadi Tinggal Ditarik Aja Oleh Teman-teman Ya Saya Contohkan Satu Lagi Oke Seperti Itu Tekan Enter Di Bagian Pojoknya Tinggal Di Drag Saja Lalu Disimpan Di Dalam Space Iklan Yang Sudah Kita Gunakan Enter Jangan Lupa Disini Ada Angka 10 Berarti Tinggal Kita Drag Sampai Angka 10 Ini Ada Di Bagian Atas Kalau Tidak Bisa Teman-teman Kita Pilih Lagi Kita Drag Ini Ada 10 K Kita Coba Digeser Lagi Seperti Itu Masih Belum Menus 1 10 K Terlalu Bawah Seperti Ini Berarti Ada Disini Angka 10 K Iya Masih Ada Satu Lagi Nah Seperti Itu Tinggal Digeser Aja Ke Bagian Bawah Jadi Sama Saja Seluruh Tinggal Dimasukkan Saja Sesuai Dengan Space Yang Sudah Kita Buat Itu Untuk Menggunakan Photoshop Baik Di Brosur Ataupun Di Banner Caranya Sama Saja Ya Karena Disini Desainnya Sudah Sama Dan Tentu Jangan Lupa Teman Teman Logonya Juga Diganti Disini Logo Warjan Adalah Logo Yang Kita Buat Aja Sebagai Contoh Tentu Jangan Digunakan Digunakan Saja Dengan Brand Yang Teman Teman Sendiri Untuk Untuk Ukurannya Misalkan Kita Gunakan 300 Dikali 100 Untuk Ukurannya Satu Berbanding Tiga Seperti Itu Nanti Tinggal Disesuaikan Saja Oleh Teman Teman Karena Ini Kita Sudah Disamakan Untuk Ukurannya Hanya Saja Ada Bentuk Lingkaran Yang Ini Nanti Tinggal Di Core Clip Aja Catatan Sedikit Untuk Corel Draw Disini Saya Pondnya Tidak Menjadi Pond Tetapi Diubah Menjadi Carpus Jadi Harus Di Ungroup Objek Dulu Teman Seperti Yang Teman Teman Lihat Ini Pondnya Tidak Menjadi Pond Lagi Tetapi Sudah Menjadi Kep Jadi Caranya Nanti Tinggal Diganti Aja Tulisannya Contoh Misalkan Saya Menggunakan On The Road Tulis Aja Disini On The Road Nah Seperti Itu Selanjutnya Tinggal Ganti Tadi Pondnya Adalah Smoke Seperti Itu Ganti Pondnya Menjadi Warna Merah Misalkan Kita Geser Sedikit Lalu Dikasih Contour Disini Ada Contour Teman Teman Tinggal Kita Drag Aja Seperti Ini Tarik Sedikit Sedikit Jangan Sampai Kelebaran Nah Ini Sudah Ada Nanti Aja Warnanya Menjadi Warna Putih Ya Ya Kira Kira Seperti Itulah Kurang Lebih Bisa Digunakan Dengan Cara Yang Seperti Saya Sampaikan Terima Terima Kasih Teman Teman Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Silahkan Dipakai Untuk Templatenya Terima Kasih Sudah Berkunjung Salam Belajar Nesya Channel Selamat